Halo guys balik lagi sama gue di video kali ini gue mau bikin tutorial surgery jadi ini tutorialnya bisa buat yang skillnya udah 100 sebenarnya buat ke yang 100 sih atau bisa juga kalau pakai skill spice skill spice itu yang kalau di food itu di level 8 di cooking kalau nggak salah ini di save dia ada di level 8 masaknya pakai itu cosmic five star itu kalau dapetinnya caranya pakai ncapsule atur galaxy di blender terus milk onion tomato rice sama ini bebas mau dipakai apa nggak itu masak juga ya sama kayak yang lainnya atau resepnya bisa cek di go to cooking bisa itu ada resepnya semuanya nah ini fungsinya buat ngurangin 50% skill file jadi sama kayak stethoscope disini gue bakal pakai stethoscope sama nano nursebot atau kalau kalian nggak ada nano nursebot bisa pakai X key site ini bonsau tersalah mau pakai yang mana fungsinya sama tapi kalau nano nursebot bisa balikin satu tools yang udah pakai tambahannya itu aja nah terus seperti biasa ya kalau mulai-mulai tutorial pasti dijelasin kan anestetik fungsinya buat bikin pasiennya bikin pasiennya tidur dibius kalau antibiotik buat nurunin suhu gautopia nya anti septic buat biar pasiennya nggak cepet naik suhunya kalau klaim buat pengganti stitches tapi enggak enggak mengurangi incision kalau defibrillator buat itu pakenya kalau lagi disuruh aja nanti kalau pas lagi surgery pasti kayak ada paksaan buat memakai ini tools ini jadi dia terusnya nggak bakal muncul di layar kalau enggak disuruh dipakai biasanya ada tulisan heartstop kalau labkit buat ngebuka antibiotik jadi sebelum pakai antibiotik wajib pakai ini dulu kalau ini toolnya buat lagi di event Valentine jadi nggak nggak bakal dipakai di event ini eh di event di surgery biasa nggak ada kalau surgical pins buat buat itu kalau lagi pasiennya shatter nanti ada tulisannya shatter harus pakai pins langsung pakai itu apa nih splint jadi ini nyambung dia habis dijahit di perban ya kan bener nggak sih tapi scalpel itu buat buat ngeblek itu pasiennya jadi misalnya scalpel nanti pasiennya bakal kayak bakal gimana sih ngomongin aja pokoknya nih scalpel biasanya wajib dipakai kadang kadang nggak kalau misalnya misalnya pasiennya sakitnya flu kalau misalnya udah ngerti toolsnya fungsinya bisa skip aja soalnya gue kayak rada-rada susah jelasinnya scalpel jadi kalau mau pakai ini harus dipakai ini dulu anesthetik sampai pasiennya tidur baru pakai ini kalau pasien masih bangun terus lu scalpel ya mati splint fungsinya buat nutupin yang habis di shatter atau nanti ada sendiri ada angka di bawah kanan apa namanya belum surgery sih susah susah kalau spons fungsinya buat menurunin scalpel juga ibarat kayak gini lu lagi nge-surgery nih pasien lu kan kayak berdarah-darah gitu lah ini sponsor buat ngebersihin jadi walaupun walaupun belum disuruh pakai dipaksa lu bisa nge-spons buat ngurangin skill fail ini berguna buat yang skillnya masih di bawah 100 ya kan atau atau yang lagi belajar surgery atau yang nggak pakai stethoscope tapi jarang dipakai juga sih kalau tanpa stethoscope doang kalau skillnya udah 100 pasti jarang pakai sih paling kalau kepaksa aja kalau stitches buat nutupin incision yang habis di scalpel jadi habis scalpel wajib pakai stitch tapi nunggu hijau dulu nanti pas udah angkanya di scalpel hijau baru di stitch kalau transfusion buat naikin tekanan kekanan darah kekanan darah kalau nggak salah deh pasien tersebut biasanya kalau dipakainya kalau extremely weak kalau misalnya udah yang udah jago lah yang surgerinya udah skill 100 biasanya pakenya di extremely weak kalau yang masih awal-awal kalau di kalau udah weak pakai aja sih daripada skill fail skill fail terus jadi gagal kan kalau ultrason buat mengetahui penyakit apa yang yang diri-derita pasien sekarang coba aja nge surgery sekali kebetulan banget ini dapatnya pasti serius head injury karena disini tutorialnya buat yang skillnya yang sudah 100 dan pakai stethoscope atau pakai skill spice sama hand itu explicit bonsau atau nano nusbot jadi gue bakal ngasih tahu gimana cara nge surgery tapi toolsnya hemat nih kan kalau disini nih pasien is losing blood very quickly biasanya kan kalian kalau nge stitches nih stitches kali 1 terus pasien jadi losing blood kan 2 3 4 biasanya 4 kan kalau misalnya kalian kalian main aman gitu nah kalau disini ini gue mau ngasih tahu cara biar hemat stitches jadi langsung aja stitches sekali udah gitu aja jangan di stitches lagi biarin aja ini kalau kalian pakai stethoscope atau pakai skill spice ya kalau enggak nge di skill fail jadi gagal takut ya kan terus ultrason aja lihat ya stethoscope baru kepake 1 biasanya kalau mau main aman kan sampai lasting bloodnya hilang sampai ampe slowly itu biasanya nambah dua lagi kalau ampe slowly nya hilang nambah satu lagi kan jadi rugi kan stethoscope nya langsung pencet ultrason ikutin aja anesthetic nah ini kan extremely weak biarin aja nggak usah takut kalian pencet scalpel sekali ikutin aja langsung pencet stitches 2 ya kepake ya abis itu fix it atau kalian mau labkit dulu bolehlah labkit abis itu antibiotik kepake cuma 2 kan itunya stethoscope nya hemat jadinya kalau yang skillnya masih di bawah 100 atau enggak pakai kayak gini mending jangan ya mending pakai empat yang skill tadi mending pakai empat stitches buat ngabisin losing bloodnya kita next dapat apa ini nah kalau kayak begini nih ini biasanya apa ya kurang tahu juga sih kidney failure atau liver infection paling kalau pasien favor nya kelimbing rapidly ini kalian harus utamain labkit sama antibiotik soalnya ini pasiennya panas panas tinggi dia naik suhunya cepet dari satu satu nih kalau langsung ultrason bakal bakal naiknya tinggi tinggi banget sih labkit dulu nah langsung naik satu kan ya 1,2 kita antibiotik nah langsung ilangkan antibiotik lagi sekali ultrason nah kan bener kidney failurenya misalnya kalian nggak pakai antiseptik suhunya bakal lumayan naik cepet lagi nggak cepet-cepet banget tapi ya maksudnya hampir-hampir naik 100 lah langsung aja scalpel lagi hampir dua kali stitches satu kali nah udah mulai naik kan ini pasiennya kalau kan disininya udah unsanitary udah nggak kejaga lagi itu ya apa suhu tubuhnya nah itu kan disuruh stitches lagi nah ini suhunya naik lagi kan kalau nggak di antiseptik emang kayak gitu tapi kalau udah skill 100 udah skill 100 biasanya jarang pakai sih antiseptik kalau yang skill masih di bawah 100 pakai aja buat jaga-jaga kan antibiotik juga lebih mahal dari antiseptik langsung di fix it kita coba lagi dapat surgery apa ini dapat flu apapun bentuknya pokoknya kalau yang udah the patient has not been diagnosed kan harusnya ultrason biasanya terus suhunya 101,6 sama ininya nih apalin aja kayak gini sama kelambing lab early ini 100% bakalan itu flu jadi langsung pencet lab kit spam antibiotik selesai sama kayak tadi kita skip aja nah kalau kayak gini kalian langsung pencet ultrason kan disini nggak nggak bahaya dia masih hijau sama biru dia masih aman ultrasound nah broken arm itu paling gampang cuma pakai dua tools karena ada broken nih nah ini kalau misalnya splint fungsinya buat buat hancurin buat hilangin broken yang disini splint dulu atau boleh stitches dulu terserah splint langsung stitches selesai nah kalau yang kayak gini nih 107 ini juga itu dia flu sakitnya sama kelambing rapidly kan udah gila kan suhunya 107 kelembing rapidly pula sekalinya gagal sekalinya skill file gagal karena di atas 110 biasanya gagal tapi kadang kalau udah 110 ada yang masih hidup sih kalau disininya udah kelembingnya udah hilang biasanya kita lab kit udah 110 kan di atas kayak gini biasanya mati kita spam antibiotik lanjut nah ini kayak tadi kita pakai hemat tools lagi apakah berhasil langsung aja ini 100% serius head injury kita punya stitches sekali nah jangan di stitches lagi kalau kalian pakai skill spice atau stethoscope bakal rugi stitchesnya saya sayang WL ya kan ultrasound ikutin anesthetic ini kayak gini gak usah takut udah main ya kayak gini lagi hardstop nih coba kita pencet gagal ya kan begitu kalau misalnya ada kayak hardstop sama skill fail satu kali aja bakalan gagal jadi gue gak nyaranin buat yang buat yang skillnya dibawah 100 sama gak pakai stethoscope karena bakal mati pakai aja legal base nya pakai aja legal base nya eh legal base gua udah gitu hard ya baik baik full lagi eh itung-itung aja tadi kalau misalnya kalian nyoba kan tapi skillnya belum 100 atau gak pakai skill spice bakal gagal kalau kena skill file biasanya sama sama kena kayak tadi itu yang defibrillator itu hardstop langsung kita lanjut langsung aja kita lanjut dapat apa ini nah kalau climbing kayak gini kalian pencet lab kit dulu biar aman nah langsung di antibiotik sampai hijau ini sebenernya sama kayak tutorial pemula surgery sih sama aja bedanya kalau di penyakit kayak serious head injury sama apa sama sama trauma different vaccine anesthetic nah udah hijau kita scalpel dua kali misalnya kalian yang skill dibawah 100 ini kan kalian kadang itu apa pasiennya tiba-tiba bangun ya kan gara-gara skill file terus ininya statusnya jadi merah kalian utamain dulu anesthetic apalagi kalau incision nya masih di atas 1 tapi kalau kalian mau nge gamble mau gambling lah kayak istilahnya kalau udah incision nya 1 pencet aja stitcher sekali kalau misalnya kalian berhasil walaupun disininya awake kalian bakal aman tapi kalau misalnya kalian skill fail kalian bakal ribet sih nah kalau udah kayak gini stitcher aja 2 kali langsung fix it jadi diutamain itu yang paling penting itu kalau lagi pasiennya ada incision itu yang intinya sih kesadaran dia nya harus di anesthetic lagi apalagi kalau incision nya masih banyak ini sama kayak tadi nah coba mungkin gue contohin kali ya pakai aneh-aneh coba gue contohin pakai aneh-aneh tiba-tiba bangun pasiennya nah kan biasanya coming to nih biasanya kalian skill fail terus coming to kalau kalian skill nya di bawah 100 main aman bisa pakai anesthetic lagi atau misalnya atau misalnya kalian percaya diri ya kan misalnya udah ini nih udah awake nih kan awake nih ya kan nah ini rushing blood nya very quickly kalau kayak gini sih kayaknya udah tanda-tanda sih ini ininya udah awake ya kan terus ininya masih awake kalian bingung pilih dimana anesthetic apa stitches kalian pilih dulu anesthetic nah pas pasiennya tidur pencet stitches jadi gak usah takut mati nah kalau kayak gini kan kalau misalnya kalian pencet stitches takutnya harus stop kan kalau misalnya kalau pencet defibrillator takutnya mati gak gak losing blood sama extremely weak kalau kayak gini pilih stitches dulu soalnya defibrillator ada 2 kali kesempatan ini kesempatan yang pertama buat dipakai stitches nah masih hidup kan pasiennya terus langsung pencet defibrillator hidup kan masih aman lanjut aja ini dapet yang kayak tadi ya kan kita pake hematools lagi teori hematools sekali ultrason anesthetic scalper sponge stitches fix it lab kit antibiotik ini yang tadi juga kenapa dapet sama sama mulu jalan pas 2 legendary dragon itu yang speedrun malah dapet trauma mulu sama yang track gitu nah kalau kayak gini utamain dulu defibrillator soalnya yang lain udah pada sehat kan ya incision juga 0 nah kalau bahaya tuh di skill failnya ini skill fail 2 kali aja gagal langsung tiba-tiba malah praktik aja ini juga gak susah sih ultrason dan anesthetic sekali tapi has a tumor in day long itu cuma pake 100 stitches jadi pencet scalper stitches fix it eh ini dulu defibrillator fix it nah kalau yang kayak gini dia biasanya ketelan wl nya swallow a word langsung aja puncet ultrason eh block his leg dan salen abis itu lab kit buat jaga-jaga ya kan di tengah jalan takutnya gagal atau apa atau tiba-tiba ini nya naik ya kan ini ada satu satu slow link gak usah dia papain kalau misalnya skill kalian udah seratus ke atas eh maksimum udah seratus lah anesthetic nah ini dipake terpaksa scalper satu kali langsung pin gak usah pake clamp gak butuh ya skillnya udah tinggi ini diamin aja nih slowly gak gak terlalu ngefek stitcher sekali pake splint dua kali udah mana trauma gitu loh gue pengen ngejarin hemat tools nah kayak gini ultrason ini seperti biasa ini block his arm boleh di stitches dulu atau splint dulu bebas kalau tadi gue splint dulu sekarang gue coba stitches dulu sama aja mana trauma gitu loh gak ada-ada nah ini run over by track kalian bebas mau main aman apa enggak coba coba gue main hemat tools dulu ini gue buka dulu liap kitnya sama ultrasonnya no super hero lagi kan nambah stitcher satu hemat toolsnya gimana caranya jadi kita antibiotik dulu biar aman anesthetic scalpel karena belum kebuka ya kan shatternya jadi kita scalpel lagi soalnya disini ada possibly as super hero jadi kalau kalian nge scalpel sekali belum kebuka disini pinsnya nah udah jadi karena ada super hero nya jadi kita butuh nambah stitches lagi satu kali gak apa-apa ini shader nya di diemin dulu aja nah disitu kita stitcher satu kali aja baru kita pins nah disini kan udah coming to nih kita anesthetic aja soalnya kalau kita main langsung langsung pencet pinsnya gak bakal selesai dia bakal bangun nanti pasiennya bakal mati jadinya tidur lagi pasiennya ini slowly rising biarin aja dulu tunggu lo climbing baru dipakai antibiotiknya kita pake pins nah udah climbing kan baru dipakai antibiotik nah jangan pernah pake splint pas lagi di tengah-tengah incisnya tolong jangan dipakai itu siapa yang ngajarin coba siapa yang ngajarin nge splint di tengah-tengah sojari di stitcher dulu sampe selesai sampe ketutup semua sampai nal bebas mau splint dulu atau fix it dulu baru dipencet splint nya udah selesai kalo kalian splint di tengah jalan kayak gitu bakal rugi nanti pasiennya bakal bangun lagi pake anestetik lagi atau misalnya kalian skill file bakal bangun terus pas pencet anestetik gagal jadi makin-makin mati kan udah deket ajalnya kan ini ini apa ya kok kita ultrashot dulu nah brain tumor nih jadi caranya brain tumor itu kalian pake trick yang namanya nilkoma tapi sebelum itu kita buka dulu lab kitnya takut-takut di tengah jalan ada hambatan ya kan kalo kalian skillnya di bawah 100 pake ini dulu antiseptic kita main aman kalo mau main aman kan anestetik sekali scalpel 3 kali ya 3 kali aduh pakein lagi pakein berarti sisa 2 berarti 2 kali scalpel buat situ pake anestetik lagi nah nilkoma kan jadi kalo hitungannya tuh 3 kali tools kalian bisa kalo kalian anestetik lagi bakal nilkoma ini dia bakal bangunnya lama tadi kehitungnya kan tadi scalpel 2 kali tuh abis itu pake defibrillator ini disini nih udah kehitung 3 itu gini 1 scalpel kehitung 1 terus defibrillator kehitung 1 sama scalpel kehitung 1 lagi jadi udah kehitung 3 tuh baru bisa di nilkoma pake anestetik lagi kalo udah kayak gini ini bisa langsung gas sampe sampe pasiennya selesai lah sampe surgerynya selesai bisa ya bisa-bisa sampe kayak gitu langsung aja sampe 5 dia bangunnya agar lama ya kalo udah apa tuh nilkoma nah jadi langsung hematul 3 2 1 nah udah climbing ya nih masih tidur di pasiennya udah baru coming to langsung antibiotik fix it tapi kalo skillnya dibawah 100 jangan kayak gitu sih eh bisa juga kalo buat nilkoma nya aja tapi kalo buat pas di tengah-tengah mau abis fix it itu pas pengen fix it pas udah yang cc-nya 5 ke nurunin kernel itu agak hati-hati sih jangan pecat stitches terus ngecek-ngecek juga itunya keadaan pasiennya udah bangun apa belum kalo udah bangun di anestetik lagi 1 kali sama kalo pasiennya tadi climbing itu favornya pake antibiotik sekali aja dulu gapapa nah heart attack ultrasound tadi anestetik 1 kali scalpel 2 kali langsung stitches 2 kali ga susah sih nih gampang secara gimana tau emah gituloh flash sound anestetik scalpel sponge stitches stitch clip it laphead sama wah kayaknya begini lagi kalo dipibilatornya pas udah strands Nol inchesnya ini aman jadi pastiin ngga mati dia nah kan Tapi kalau masih terbuka, bakal mati kayak tadi, still spike, mana trauma gitu loh, pokoknya scalpel dipakai sampai disininya hijau, atau kalau misalnya kalian salah pake tools, biasanya dipakai lagi sih, salah mencet ya kan, tiba-tiba ada status duluan, belum hijau, ultrassom, nah ini beraksi select, gampang, anesthetic, scalpel, kalau kalian nge scalpel, terus skill fail, nggak ngaruh sih, nggak terlalu ngaruh, mungkin bakal ininya aja, bakal keadaannya bakal turun sedikit, napins, nah kali ini, ini incisnya masih terbuka, masih ada satu nih, janganlah pencet screen dulu, tolong itu siapa yang ngajarin kemarin, switchers, langsung splint dua kali, skill fail kan, udah pake stethoscope sama nanoners bot aja masih skill fail, hotstop pula, splint lagi, nah disini nih, lasting blood kan, ini 100% gue yakin bakal serius trauma, soalnya disini lasting blood duluan, kan, kalau misalnya masif bakal merah disini ya, dan pencetan pertanggungnya itu sponge, nah kalau yang biasa tuh kalian bakal pake ini biasanya, pake stethoscope 3 kali, sekali masih lost blood 2 kali, langsung slowly ke 3 kali hilang, ya kan, kalau disini gue bakal ngajarin, teori hematur setelah lagi, tapi bakal kepake yang lain, tapi stethoscope nya hemat, kita anesthetic, scalpel sekali, nggak usah takut itu wikmah, nah langsung di stethoscope, udah, pake 1 kan, daripada pake 3, mending pake 1, sebenernya pake 3 tulis juga, tapi jadi pakenya ini, anesthetic, scalpel, sama stethoscope, 1-1-1, ini juga harganya lebih murah kan, nah kalau kayak gini terserah kalian mau dinaikin dulu apa enggak, itu, pulsenya, tekanan darahnya, ini buka lapkitnya, kadang gue ultrason di terakhir-terakhir kan, bebas sih kalau mau kayak gimana dulu, nah ultrason, nah kalau disini bebas, kalian mau pake screen dulu atau langsung di scalpel ya kan, soalnya disini masih tidur ya kan, langsung pasiennya, jadi kalau di scalpel dulu, 3 kali scalpel, eh 3 kali scalpel kalau nggak salah nih, bebas disini mau pilih yang mana dulu, oke kita pake screen dulu, biar aman-aman, nah sampai nunggu disininya bangun lagi kan, bebas disini mau pake apa enggak, ya itu nya, transfusionnya, gue jarang pake sih, langsung di anesthetic, 1, nah disini bisa kalian buka dulu setelnya atau, eh dipake dulu setelnya atau terakhir nggak papa, eh 2 stitches deh, kalau masih 3 atau 4 gitu, lupa belum belum, belum ketemu lagi kan masih, disini bisa stitches dulu sekali biar main aman, udah ketutup jadinya itunya, lokalnya 1, stitches sekali, baru pins, nah kita hilangin dulu incisnya, jangan, jangan pake splint di tengah-tengah jalan, nah kayaknya terakhir cuma masif trauma kan, kalau misalnya jadi, yang hematose, coba kita cari masif trauma, moga-moga dapat sekarang, ini 3 stitches nih pakenya, bebas mau ultrason dulu apa labkit dulu, kita ultrason dulu lah, spine is damaged dia pakenya 3 stitches, kita labkit sekali, terserah mau dipake dulu apa terakhir, dipake dulu nggak papa, anesthetic sekali, 1, 2, 3, 1, 2, 3, soalnya kenapa gue ngajarin buat skill yang udah 100, soalnya buat apa juga gitu, skill gue udah 100, gue pake stethoscope ya kan, terus surgerynya level 10, sama pake nano-nose boot juga, kalau gue ngajarin buat skill yang 0 tuh buat apa anj**, kecuali kalau gue pake akun yang level 0, gue ngajarin kayak gitu ya, wajar, kalau kayak gini kan gue kayaknya main mudah lah, udah gampang nge surgery, nanti gue di akhir bakal ngasih, itu, simulator, simulator surgery di discord, itu juga kalau masih ada ya, kalau udah nggak ada, ya nggak gue kasih di akhir video, kita cari masif trauma, nah ini paling gampang juga sih, udah ketahuan, jadi nggak usah ultrason lagi, tapi kadang-kadang dia kenal superhero, jadi pake 2 stitches, agak-agak rugi disitu, nah ini di cek dulu incisionnya kalau udah hijau, baru stitches, tapi misalnya superhero, kan harus di ultrason dulu kalau mau ketahuan, disininya masih biru, harus 2x skill per, ini sama kayak tadi, sekarang gue mau coba ultrasonnya terakhir, di tengah jalan, nggak tau bakal bagus apa nggak, coba kalau misalnya kalian lihat, di cek yang gue ngasih sebelumnya itu yang serius trauma sama yang disini, kira-kira lebih enak mana, pake dulu, langsung aja, 1, 2, nah udah kayak gini, lepet dulu, baru pake sini, ultrason, ini bakal awake, enak kan, anesthetic, sponge, buka setel, eh dipake maksudnya, langsung di stitches ya kan, jangan splint dulu kan, di tengah-tengah, bebas kalian memilih yang mana, caranya kayak sama kayak gitu juga, kenapa nggak ada penyakit yang masif trauma gitu, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati